Timnas Indonesia batal langsung latihan usai tiba di Vietnam. Insiden laser sporter Malaysia mengkhawatirkan. Helkan Bagot absen, Killingham tersingkir dari FA Cup. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Squad Timnas Indonesia sudah tiba di Hanoi pada Sabtu malam waktu setempat. Setempatnya di Hanoi, Squad Garuda langsung disambut hangat oleh kedutaan besar Republik Indonesia untuk Vietnam. Pada unggahan di Instagram resmi PSSI, nampak duta besar RI untuk Vietnam, Abdi Denny mengalungkan karangan bunga, tanda selama datang kepada sang pelatih Sintayong. Harapannya Squad Garuda mendapatkan pelayanan dan fasilitas terbaik di Vietnam sehingga mampu memotivasi para pemain untuk berjuang mati-matian. Di lag kedua, semifinal piala AFF 2022. Sebelumnya, Timnas Indonesia dijadwalkan langsung mengelar latihan perdana usai tiba di Vietnam. Namun Sintayong mengatakan agenda tersebut batal. Pasalnya dilansir dari Bongda Plus, pesawat batik air yang membawa squad Timnas Indonesia tiba terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Mark Lough dan kolega pun memilih beristirahat di kamar hotel masing-masing. Timnas Indonesia sendiri menginap di Hyatt Regency West Hanoi, sebuah hotel yang berada tak jauh dari Maidin Stadium. Media Vietnam Sintayong ternyata menyoroti keterlambatan The Golden Star tiba di Hanoi. Pasalnya Indonesia bisa sampai ke Hanoi beberapa jam lebih cepat dibandingkan tim besutan Park Hangzhou. Timnas Indonesia mendapatkan fasilitas pesawat carteran dari PSSI untuk menjalani partai tandang sehingga bisa terbang kapan saja. Sedangkan Vietnam menggunakan pesawat komersil di mana tidak ada penerbangan langsung Indonesia ke Hanoi. Sintayong menyebut hal tersebut menjadi kerugian tim tuan rumah karena akan sampai lebih lama dari Indonesia. Kipar timnas Vietnam, Dang Van Lan, mengakui euforia atmosfer supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Pung Karno. Dang Van Lan menyebut suasana di SUGPK sangat bagus. Namun dia mengaku mendapatkan tekanan dari penonton Indonesia dan beruntung kawang Vietnam tidak kebobolan di laga kala itu. Kipar berusia 29 tahun itu mengatakan Vietnam menunjukkan pertahanan bagus di babak pertama, tetapi tidak bisa untuk mencetak gol. Dang Van Lan menegaskan The Golden Star bakal mencoba mendapatkan gol di lag kedua nanti. Timnas Indonesia tetap mendapat poin meski hanya bermain imbang kacamata melawan Vietnam di lag pertama semifinal Biala AFF 2022. Melansir dari Football Ranking, timnas Indonesia tetap berhak mendapatkan tambahan poin sebesar 0,88. Sebaliknya, poin Vietnam justru dikurangi dengan total jumlah yang sama. Sebab peringkat timnas Indonesia yang cenderung lebih rendah daripada Vietnam. Andai menang atas Vietnam di lag kedua mendatang, timnas Indonesia bisa merauh poin sebesar 3,36. Agak yang lumayan untuk laga yang berada di luar kalender FIFA. Timnas Malaysia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Thailand pada lag pertama semifinal Biala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Satu-satunya gol Malaysia pada pertandingan kali ini dicetak oleh Faisal Halim di menit ke-11. Malaysia sempat menambah keunggulan lewat sundulan dari Dominik Tan, namun wasit Kim Dayok tidak mengesahkan gol tersebut karena menganggap terjadi pelanggaran ke pemain Thailand. Oknum supporter Malaysia terekam kamera menembakkan laser ke pemain Thailand di tengah pertandingan. Tak cuma pemain, laser itu juga diarahkan ke wasit. Insiden tersebut kemudian jadi sorotan lantaran diunggah oleh akun Instagram at The Asian Football. Dengan caption, kejadian itu mengingatkan insiden pada 2010 dan 2014 di lokasi yang sama. Sontak ugang tersebut mendapatkan berbagai macam respon dari netizen termasuk wargane Tanah Air yang teringat kipar timnas Indonesia. Yakni Marcus Orison yang ditembak laser hijau oleh supporter Malaysia ketika babak final piala AFF 2010. Latih Thailand Alexandre Manopo King frustasi lantaran timnya menelan kekalahan meski menciptakan banyak peluang ke gawang Malaysia. Usai laga, Mano pun malah melontarkan perang urat syarab. Pelatih berkebangsaan Brazil-Jerman itu mengatakan bahwa Thailand akan tampil membabi buta dan mencetak banyak gol. Tepatnya di lag kedua yang akan dihelat di Tamasat Stadium Patum pada selasal 10 Januari yang datang. Di piala AFF 2022, bangku supporter di tribun Stadion Maidin menjadi sorotan karena penuh debu. Tak sampai di situ lapangan Maidin Stadium jauh dari kata layak. Pakang soba akan menyindir. Dilansir dari tanyian, pemerintah Vietnam tak mau hal itu kembali terlihat. Proses percantikan lingkungan stadion pun dilaksanakan. Pelajar setempat kemudian diinstruksikan untuk membantu percantikan. Mereka melakukan pembersihan, termasuk mencabuti rumput liar yang tumbuh bebas di sekitar stadion. Tim Nas Indonesia ternyata memiliki rekor apik di Stadion Maidin, Vietnam. Squad Garuda diketahui telah tiga kali bertandang melawan Vietnam di stadion yang perlu perbaikan tersebut. Pertemuan pertama terjadi di babak grup Piala AFF 2004. Saat itu tim Nas Indonesia mampu menang telak dengan skor 3-0. Pertemuan kedua terjadi di babak grup Piala AFF 2014. Saat itu tim Nas Indonesia ditahan imbang Vietnam dengan skor 2 sama. Hal serupa terjadi dua tahun kemudian. Meski begitu, tim Nas Indonesia lolos ke partai final Piala AFF 2016 usai unggul agregat gol. Dengan demikian, tim Nas Indonesia belum terkalahkan melawan Vietnam jika bermain di Stadion Maidin. Publik berharap tim Aswan Sintayong mampu memetik hasil positif di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Tim Nas Indonesia dan Malaysia berpotensi bertemu di partai final Piala AFF 2022. Hal itu bisa terjadi ketika setidaknya skor Garuda menahan imbang Vietnam dengan mencetak gol tandak. Di lain sisi, Malaysia harus mempertahankan keunggulan leg pertama meski bermain tandak. Pertemuan tim Nas Indonesia kontra Malaysia sendiri sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air maupun negara tetangga. Mengingat keduanya memiliki persaingan yang selalu menghadirkan drama tersendiri. Tim Nas Indonesia memiliki catatan bola mati terbanyak di semifinal leg pertama kontra Vietnam. Total, Mark Hock dan kawan-kawan mendapatkan 18 kesempatan melakukan serangan lewat bola mati. Tim Garuda mendapatkan 7 tendangan pojok dan 11 tendangan bebas. Sayangnya peluang bola mati itu belum mampu dimaksimalkan Indonesia dengan cukup baik untuk menciptakan gol. Jika mampu mengevaluasi dan memanfaatkan skema tersebut, tentu bisa menjadi senjata ampuh penggawa Garuda untuk mendulang gol. Kemendangan 1-0 Malaysia atas Thailand menegaskan bahwa tim Nas Indonesia dan Vietnam jadi tim yang belum terkalahkan di Piala AFF 2022 sejauh ini. Sebelumnya, Thailand cukup kokoh di fase grup, sedangkan Malaysia telah menerima kekalahan dari Vietnam. Dengan semifinal leg kedua tim Nas Indonesia kontra Vietnam Senin besok, lega tersebut akan mempertegas siapa satu-satunya tim yang belum terkalahkan hingga bapak final. Elkan Bagot kembali obses saat Gillingham FG bertemu Leicester City di ajang Piala FA. Bek keturunan tim Nas Indonesia tersebut kabarnya mengalami cedera dan sudah melewatkan dua laga terakhir di League Two. Alhasil The Kills ditaklukkan pasukan Brandon Rogers dengan skor 0-1. Hasil ini membawa Leicester lolos ke babak keempat Piala FA. Sementara Gillingham harus tersingkir dan mengakhiri petualangan mereka di kompetisi tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!